2 Korintus 2 ayat 17 Kalau enggak Bapak Ibu saya bacakan saja Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya Dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dihadapannya Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah Kalau Alkitab ngomong seperti ini Yang lain bisa di silent ya Kalau Alkitab ngomong seperti ini Kalau Alkitab berbicara Pasti itu ada akan terjadi Paulus sendiri ngomong aku itu enggak memberitakan firman dengan maksud-maksud lain Tapi aku memberitakan firman dengan tidak mencari keuntungan Tetapi aku memberitakan dengan maksud murni atas perintah Allah Banyak orang memberitakan firman Banyak orang pelayanan dengan maksud-maksud yang enggak benar Nah kita harusnya melayani Tuhan itu dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati Kalau Bapak Ibu mau lihat seseorang ini itu benar Seseorang hamba Tuhan Kalau kita mau cek hamba Tuhan itu murni atau tidak Hidupnya benar atau enggak Ini hamba Tuhan ini sesat apa tidak Itu mudah sekali Yang pertama Yang disampaikan itu firman atau bukan Ketika seseorang itu berkutbah yang disampaikan bukan firman Atau bertentangan dengan firman Tentangan dengan kebenaran Pasti dipastikan itu bukan hamba Tuhan Pasti itu adalah hamba Tuhan yang palsu Ketika kita mau belajar kepada seseorang Atau mendengarkan khutbah di media sosial atau dimanapun juga Belajar firman Pertama-tama yang kita cek, kita tes adalah Apa yang diomongkan itu sesuai firman apa tidak Makanya kalau saya ketika saya mau beli buku Saya cek nih Kalau saya beli buku Saya baca buku Saya cocokin nih Yang ditulis sesuai firman apa tidak Yang diomongin sesuai firman apa tidak Saya mendengarkan khutbah juga sama Pertama saya cek ini Ngomongnya benar firman atau tidak Kalau tidak nanti menyesatkan Kita ngeceknya harus di cross check dengan firman Allah Sebab dasar yang disampaikan seseorang hamba Tuhan adalah Kebenaran firman Tuhan Bukan yang lain Bukan idrenya sendiri, bukan isi hatinya sendiri Bukan apa-apa Tapi harus firman dulu dasarnya firman Yang kedua Kita cek aja buahnya dari mana Buahnya kan ketahuan tuh Buah-buah pelayanannya Buah-buah hidupnya kan ketahuan Seorang hamba Tuhan itu benar apa tidak Tapi dengan berjalannya waktu Kita ini harus peka Supaya apa Kita ini tidak tersesat ketika kita belajar firman Kita mendengarkan firman Atau kita dimentorin seseorang Karena Yang pertama memang harus sesuai dengan firman Tuhan Yang kedua adalah Kita bisa cek buah hidupnya Buah pelayanannya Buah kehidupannya hari-hari terutama Buah hidupnya Gaya hidupnya itu Sesuai firman apa tidak Karena banyak orang pintar ngomong firman Tapi tidak bisa melakukan firman Seperti penjual kecap Seperti salesman Tidak bisa Kalau kita ini mau jadi berkat bagi banyak orang Kalau kita ini mau benar-benar real pelayanan sungguh-sungguh Dan menjadi berampak buat orang lain Semua anggota gereja Semua jemaat gereja Semua pelayan gereja Semua anggota kul Anggota komsel ini mau dipakai Tuhan Menjadi kepanjangan tangan Tuhan Terutama Hidup kita ini harus menjadi real Melakukan firman Tuhan dahulu Karena banyak orang pintar ngomong Tapi tidak bisa melakukan Dampaknya Tidak ada Orang dunia Pengen melihat Dari apa yang Kita hidupin Kita lakukan sehari-hari Ketika kita ngomong apa Benar real ngomong Ketika kita ini belajar Bisnis ini apa Jujur apa tidak Ketika kita ini Memperlakukan pembantu mungkin Memperlakukan supir Memperlakukan pegawai Apakah benar-benar kita ini memperlakukan dengan baik Atau kita ini sembarangan Kan buah dari Apa yang kita lakukan Hasil dari kehidupan kita Itu kan berbicara tentang buah kehidupan kita Itu akan ketahuan Kita ini orang modelnya seperti apa Melakukan firman apa tidak Jadi kalau kita mau tes Kalau mau tes hamba Tuhan Cek aja hidupnya itu Buahnya seperti apa Kelakuan hidupnya Kehidupan keluarganya Baru ketahuan Baru kita bisa belajar dengan hidup dia Kalau banyak orang hamba Tuhan pintar ngomong Tanpa Bisa melakukannya Semua orang bisa ngomong Semua orang bisa kotbah Semua orang bisa sharing firman Tapi belum tentu Orang itu menghidupin firman Orang itu berjalan dengan Tuhan Itu lain cerita Jadi kita ini dituntut sebagai orang percaya itu Bukan hanya belajar firman Tapi menghidupin firman itu sendiri Jadi kita hidupin Sampai kita berakar ke dalam Kita ini kokoh Tidak tergoncangkan Stablish Dihantem masalah Dihantem tekanan Dihantem kemiskinan Dihantem kekurangan Tetap kuat kokoh Sampai Berakar ke dalam firman Kuat sekali Baru Muncul Pohon itu bertumbuh ke atas Baru berbuah Kalau tidak hidup kita Tidak akan memiliki dampak apa-apa Orang dunia itu Ngelihat kita itu dari apanya Orang dunia Melihat kita dari Kehidupan kita hari-hari Apa yang kita bicarakan Apa yang kita omongkan Apa yang kita lakukan Waktu kita ngadepin masalah kita Seperti apa Itu kan berbicara tentang Kehidupan kita hari-hari Orang Kristen Sesama orang Kristen pun juga sama Apalagi hamba Tuhan Yang memberitakan firman Tuhan Yang dilihat adalah Kehidupan hari-hari Kehidupan keluarganya seperti apa Kehidupan dengan istrinya Dengan suaminya Dengan anak-anaknya Dengan mertuanya Dengan orang lain Kalau paham bantuan itu bisnis Kelihat aja bisnisnya Dia komunikasi dengan bisnisnya Jujur apa tidak Dia bayar pajak apa tidak Harusnya Kita tinggal di Indonesia Pertama bayar perpuluhan dulu Untuk Tuhan Yang kedua Baru bayar persembahan khusus Yang ketiga harus bayar pajak Nah ini kan Kita tidak bisa lihat Dengan kasat mata Tapi kita pelan-pelan Kita akan perhatikan Kalau kita mau Benar-benar melihat Kehidupan seorang Hamba Tuhan Harus dilihat Dari Buahnya akan ketahuan Bapak ibu Kita ini adalah Imamat yang raja nih loh Kita adalah imam Sekaligus raja Jadi posisi kita hari ini Itu adalah Hamba Tuhan Semuanya adalah pelayan Tuhan Pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan Yang melayani Tuhan Kita adalah Utusan Kristus Kita akan menjadi Penyampai Pada Menyampai Penyampai Kebenaran Penyampai berita Tentang kebenaran Tentang Yesus Kristus Kita harus tahu Orang harus bisa Menikmatin kehidupan kita Orang lain tuh harus bisa Menikmatin kehidupan Kalau tidak Kita akan menjadi Batu sandungan Paulus ngomong begini kan Aku tuh melatih diriku Begitu rupa Jangan sampai ketika Aku memberitakan Injil Aku disendiri ditolak Berapa banyak Harusnya Berapa banyak Pengaruh kita Terhadap orang lain Orang lain Harusnya Powerful sekali Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Bisa bayangkan Kita tuh setiap hari Berinteraksi dengan Banyak sekali orang Banyak sekali orang Harusnya setiap kita Berinteraksi itu Orang itu bisa Menikmatin Tuhan Melalui hidup kita Dari cara kita Berbicara Cara kita Menyelesaikan masalah Cara kita bertransaksi Cara kita Ngapain juga Cara kita Semuanya Cara hidup kita Orang lain akan melihat Orang lain harusnya Melihat sesuatu yang berbeda Ini kenapa ini orang ini Kok berbeda Apa yang membuat berbeda Tentunya Tuhan Tentunya kehidupan Yang menghidupin firman Bukan hanya Sekedar pintar ngomong Saya melihat Di dunia maya Di media sosial Itu orang banyak pintar ngomong Pintar komentar Tapi belum tentu Apa yang dikomentari itu Dia bisa hidupin Kita tidak Beli seperti itu Hamba Tuhan Apalagi tidak Beli seperti itu Pertama harus sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Yang kedua harus Menghidupin ada Buah-buahnya Yang ketiga Ini tersembunyi Motivasi hatinya itu apa Kita melayani Tuhan Itu Yang pertama Karena kita mencintai Tuhan Karena kita mengasihi Tuhan Tuhan lebih dulu Mengasihi Mencintai kita Bahkan Bapak Rela memberikan Yesus Kristus Demi kita Nah Nah hidup kita Setelah kita diselamatkan Bukan hanya diselamatkan saja Kita tidak hanya selamatkan Tapi kita mulai diberkatin Tidak hanya diberkatin Kita juga diberikan Otoritas dan kuasa Dalam kehidupan kita Mulai kita punya Berotoritas Hidup kita mulai pengaruh Dan berotoritas Mulai kita dipercayakan Dengan perkara-perkara yang ajaib Perkara-perkara yang ilahi Dan Karena Kita mencintai Tuhan Baru kita melayani Tuhan Waktu kita melayani Tuhan Waktu kita melakukan segala sesuatu Motivasi yang di dalam ini Kita mesti jagain Jangan sampai Motivasi kita ini Meleset Tujuannya untuk diri sendiri Untuk Nama baik Untuk uang Untuk dihormatin Untuk sebuah jabatan Untuk sebuah posisi Tidak boleh Kita ketika kita melayani Tuhan Kita 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 mau melayani Tuhan Kita Yang terutama Motivasi kita ini Harus benar-benar Makanya Paulus ngomongin Aku tuh memberikan injil Dengan Tidak mengambil keuntungan apa-apa Dia jagain hatinya Itu murni Kalau hati kita ini Tidak murni Kita mengomong apapun juga Itu punya maksud dan tujuan Ketika kita tuh punya Maksud dan tujuan Kepada seseorang Kita bertemu orang Itu Kita ketahuan Ketulusannya itu Tidak ada Ketika kita itu Berteman dengan punya motivasi Contohnya aja Kita Ada beberapa orang ya Terutama Kita bisa pelajarin Contohnya ini Beberapa hari ini Saya ditawarin Asuransi Saya ditawarin asuransi Kan kita semuanya tahu Bahwa agent asuransi Kalau ketemu orang Tujuannya prospek Karena didesain Seperti itu Untuk jual barang Tapi kalau kita ini Ketemu orang Tujuannya untuk jual barang Jual sesuatu Itu kita tidak bisa Memiliki kemurnian hati Cara kita berteman Cara kita ngomong Karena ujung-ujungnya adalah Pusatnya adalah diri sendiri Keuntungan Apa yang aku dapat Kalau aku berteman dengan dia Apanya aku dapat Kalau aku datang ke komunitas itu Apa yang aku dapat Kalau aku datang ke gereja Nah kita kan Tidak bisa seperti itu Kalau ketika kita ini Memutuskan untuk Melayani Tuhan Jangan fokus Apa yang kita dapat dulu Fokus apa yang kita berikan Kepada Tuhan dulu Itu yang terutama Banyak orang melayani Tuhan Untuk jabatan Banyak orang melayani Tuhan Datang ke gereja Untuk diberkatin oleh gereja Banyak orang datang ke komunitas Untuk jualan sesuatu Kita tidak bisa seperti itu Banyak orang ingin kenal orang Si A Kalau kenal Karena motivasinya Ini menyangkut semua orang Karena motivasinya Seseorang itu Tidak tulus dan murni Kalau ketemu orang terkenal Pingin foto bareng Pingin merasa Ikut terkenal Kalau ketemu orang kaya Pingin Rasanya itu gimana Dapat sesuatu Kita tidak bisa Apalagi seorang hamba Tuhan Tidak bisa Mendekatin orang kaya Untuk diberkatin Tidak bisa Orang kaya juga pekas sekali kok Hamba Tuhan yang minta Mata duitan Minta duit Minta persembahan Minta diberkatin Tau sekali Saya sebagai Orang yang punya usaha Juga juga ngerti Begitu Saya tidak hanya Sekali dua kali Ketemu dengan Hamba Tuhan Dari beberapa Dari beberapa kalangan Dan mereka Tujuannya maksudnya apa Kita tahu Orang yang tulus pun Kalau kita ini Melayani Tuhan Kita itu tahu loh Kita kenal orang Tulus apa tidak tulus Itu mudah sekali Membedakannya Orang yang melayani Tulus dengan tidak tulus Itu ketahuan sekali Kita pun Kalau tulus dan tidak tulus Kita orang lain Juga bisa lihat Terutama Tuhan Jadi kita kata Melayani itu Jangan fokus pada diri sendiri Fokusnya kepada hati Tuhan Tuhan aku melakukan ini Karena aku ingin menyenangkan Aku ingin menyenangkan Tuhan Aku tidak ingin upah Tapi aku ingin menyenangkan Hati Tuhan Itu motivasi itu Dijaga dulu Motivasi ini Tidak pernah Diketahui orang lain Sampai Kita lakukan Di ujungnya Baru ketahuan Tapi di awal-awal Tidak akan pernah ketahuan Motivasi hayati ini Adanya di dalam hati Orang lain tidak Semua orang bisa Ngomong manis Bisa ngapain apa saja Dan kita tidak pernah tahu Motivasi di dalamnya Itu yang perlu kita jagai Jangan sampai Kita itu mempunyai Keinginan Kepentingan Untuk diri kita sendiri Apapun yang kita lakukan Itu harus Pertama Untuk Tuhan Ketika kita melakukan Untuk Tuhan Apa yang kita kerjakan Itu kita kerjakan Dengan tanggung jawab Mau ngapain Mau pelayanan Mau bekerja Mau jadi buruh matangga Mau jadi bapak Mau jadi orang tua Mau jadi bos Mau jadi pegawai Mau jadi apapun juga Kita lakukannya Dengan Tanggung jawab Kepada Tuhan Karena fokus Dan tujuannya Untuk Tuhan Kita tidak boleh Memiliki motivasi Untuk diri sendiri Ketika seseorang itu Memiliki motivasi Untuk diri sendiri Orang itu akan mudah sekali Menjadi orang yang Apa namanya itu Selfish Tukang kritik Angkuh Sombong Dan Mementingkan diri sendiri Tentunya Ketika pelayan Tuhan Seorang pelayan Tuhan Atau pekerja Atau hamba Tuhan Atau pendeta Atau siapapun juga Yang pelayanan Dengan fokusnya Untuk diri sendiri Dia akan cenderung Menjadi hamba Tuhan Yang mengambil Keuntungan Untuk dirinya sendiri Kita tidak boleh Seperti itu Kita jadi orang Kristen Berikan sesuatu apa Bisnisku Usahaku Keuanganku Anakku Cucuku Pertuaku Nenek moyangku Mobilku Semuanya Fokusnya Pada diri sendiri Kita tidak boleh Seperti itu Ketika kita Kita ini Motivasi ini Dijaga Ketika datang Kepada Tuhan Yang pertama Kita biarkan adalah Tuhan Tuhan mau apa Untuk aku hari ini Ketika kita Ngomong Beri Tuhan Mau apa Aku meski Melakukan apa Aku meski Ngapain Tuhan Supaya kau senang Ketika kita Ini levelnya Kesitu Hati kita Pelan-pelan Disentuh Tuhan Dimurnikan Tuhan Dijama Tuhan Tidak heran Ketika kita Ngomong sama orang Yang punya dampak Punya otoritas Orang itu Ngelihat kita Dari sisi yang berbeda Karena apa Ketulusan Kemurnian hati kita Dijaga Amen Kita Tidak boleh Jadi orang Juga Karena Seseorang itu Fokusnya pada diri sendiri Dia akan menjadi Orang yang egois Orang yang egois itu Orang yang mementingkan Dirinya sendiri Tanpa memikirkan Pikiran orang Memperasaan orang lain Kehidupan orang lain Penting yang dipikirkan Adalah aku Diriku dan saya Ketika dia Punya masalah Punya tekanan hidup Tiba-tiba Dia tidak Dia tidak akan Tanya Tuhan Tuhan ngapain ini terjadi Aku meski ngapain Bukan Pesti dia akan cari Kambing hitam Dan orang-orang yang model Sepertinya adalah Orang yang mudah sekali Tersinggung Mudah sekali Kepahitan Mudah sekali Marah Mudah Susah sekali Mengampuni Karena apa Fokus diri sendiri Kita tidak boleh Seperti itu Jadi orang Kristen Levelnya sudah berbeda lagi Yang kita pikirkan adalah Tuhan Hati Tuhan Menyenangkan Tuhan Baru ketika kita bisa Menyenangkan Tuhan Tanpa sadar Orang-orang sekitar kita Di jama Tuhan Ketika kita belajar Menyenangkan hati Tuhan Orang di sekitarmu Yang dekat dengan kamu Istrimu Anakmu Suamimu Akan menikmati Tuhan Melalui hidupmu Amen Orang-orang di sekitarmu Orang-orang yang kamu layanin Orang-orang itu akan menikmati Tuhan Melalui hidupmu Karena apa Fokus kita Pertama kali adalah Tuhan Tapi berbeda dengan orang Yang fokusnya adalah Untuk dirinya sendiri Dia tidak akan mendapatkan apa-apa Ketika dia Yang dikejar adalah Sesuatu yang Sifatnya untuk kepentingan sendiri Bisa uang Bisa jabatan Bisa posisi Bisa nama tenar Nama baik Apapun itu bisa Jadi tujuannya Dan ujung-ujungnya akan mengecewakan Sebab Tuhan melihat hati Ketika kita melayani Tuhan Yang dibentuk Tuhan Pertama kan adalah Hati kita Tuhan bersihkan Tuhan bereskan Tuhan mau motivasi Yang di dalam sini Murni Supaya apa Dia betah tinggal Dia berkuasa secara Luasa Dia manifestasi secara luasa Supaya apa Namanya Dia dipermuliakan Melalui hidup kita Orang harus melihat Kristus melalui hidup kita Tidak Bisa tidak Kita harus belajar Paulus Itu Belajar Orang yang Awalnya Lu Mengerikan sekali Dia bukan orang Stupid Dia orang pinter sekali Dia orang yang terdidik Dia membunuhin Orang-orang Kristen Saulus waktu itu Tapi ketika ketemu Tuhan Hatinya diubahkan Pada titik tertentu Dia sampai bisa ngomong Di 2 Korintus 2 ayat 17 Sebab kami tidak sama Dengan banyak orang lain Berarti banyak loh Sampai hari ini Orang yang Seperti ini Orang yang mencari keuntungan Dari firman Allah Banyak orang yang mencari Keuntungan dari firman Allah Tetapi Paulus Apa yang dia Dia lakukan Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara Sebagaimana mestinya Dengan maksud-maksud Murni Atas perintah Allah Di hadapannya Memang banyak Di antara orang Memberitakan firman Untuk keuntungannya sendiri Untuk kepentingannya sendiri Ya Tuhan tidak pernah Tuhan punya hitung-hitungan Tersendiri dengan orang-orang Seperti itu Tapi kita harus belajar Dari Paulus Dia tidak pernah mengambil Keuntungan dari firman Allah Dari firman yang beritakan Dia tidak pernah Tidak pernah Memang ambil keuntungan Kalau kita pernah Kalau Bapak Ibu dengerin Kotbah yang sebelumnya Nanti lihat di Youtube Kotbah sebelumnya kan Saya pernah ngomong Kita tidak boleh Mendekatin seseorang Dengan maksud-maksud tertentu Mau ngutang Mau pinjem duit Mau pingin kerjaan Mau dapat jabatan Mau dapat sesuatu Tidak boleh Kita harus kenal Orang itu harus tulus Kalau kenal orang Mau berteman itu harus tulus Ketulusan kita itu bisa Meninggalkan jejak Saya beberapa Saya pernah ceritain Sebelum COVID Sebelum PSBB terjadi Salah satu anak rohani Saya meninggal Dan semua orang Waktu itu Di rumah duka Semua orang Di rumah duka Semua orang gereja Semua teman-temannya Dia Dia Bersaksi bahwa Orang ini tulus Ternyata ketulusan itu Bisa dilihat Dan meninggalkan jejak Dari Dari kesaksian Banyak orang itu Hampir satu rumah duka itu Nangis Beliau merasakan Tuhan hadir Urapannya Saya luar biasa Ketika saya bersaksi Juga urapannya kuat sekali Luar biasa sekali Kehadiran Tuhan Di rumah duka Waktu itu Karena apa? Ketulusan orang ini Meninggalkan jejak Ketulusan hati kita itu Ternyata meninggalkan jejak Kita akan melihat Tambah hari Kita akan tambah Memiliki hati yang benar Di hadapan Tuhan Memiliki ketulusan hati Yang murni Melayani Tuhan dengan murni Tanpa embela apapun juga Dan semakin Tentunya semakin kita bertumbuh Di dalam Kristus Hidup kita menghasilkan buah Bagi banyak orang Buahnya itu bisa Denikmatin banyak orang Terutama orang yang bisa Menikmatin hidup kita Adalah pasangan hidup kita Kalau pasangan hidup kita Bisa enjoy dengan kehidupan Artinya Hidupmu benar-benar Berbuah Menikmatin Lihat pasangannya istrimu Suamimu Hari ini Yang disamping-sampingmu Lihat Bisa gak nikmatin saya Saya belajar Sama istri saya Istri saya Saya ini Saya berusaha Belajar Menyenangkan istri saya Tapi masih gagal Sebagai laki-laki Karena perempuan Tahu sendiri kan Nuntutnya luar biasa Nuntut suaminya Seperti Yesus Kristus Nah itulah luar biasa Apalagi kalau kita ini Hamba Tuhan Apalagi kita Kamu nih Hamba Tuhan Harusnya Waduh Dituntutnya sempurna Tapi kita Bersi belajar Saya sebagai suami Belajar Belajar Terus belajar Setiap hari Banyak kelemahan Banyak kegagalan Banyak kesalahan Yang harus saya pelajari Supaya apa Saya bisa Tidak menjadi Batu sandungan Buat pasangan hidup saya Kita juga harus belajar Memikirkan pasangan hidup kita Sekali-kali kita ngomong Aku tuh pernah nyakitin Perasaan kamu Apa gak sih Ngomonganku nyakitin Nama perasaan kamu Enggak Sebelum Kita ngomong Injil kepada orang lain Di luar sana Ngomong sama pasanganmu Tes sama orang yang Dekat-dekat kamu Ada gak Aku pernah nyakitin Perasaanmu Tersinggung dengan Perkataanku yang ketus Sikapku Kita mesti belajar Seperti itu Supaya ketika kita Memberitakan Injil Kita sendiri Jangan ditolak Baru hidup kita itu Punya dampak besar Nah tipe saya ini Adalah tipe orang yang Koleris Orang yang Maunya A, A, B, B Cepat-cepat Kerjanya kayak gitu Kata orang ya Ya modalnya kayak begitu Dan sedangkan istri saya adalah Orang yang pendiam Dan sangat Tidak mau bergaul Dengan semua orang Dia orang sangat eklusif sekali Nah ini Sangat bertolak belakang Untuk sampai seperti itu Saya meski belajar Menyesuaikan Dengan baik Supaya saya ini Kehidupan saya itu Bener-bener real Memancarkan krisis Buat istri saya Memang berat sekali Berat sekali Tapi di ujungnya Ternyata Mempengaruhi banyak hal Hampir kita tidak pernah ribut Kita tidak pernah ribut Dengan istri saya Hal yang Enggak Enggak adalah Paling ya Ribut-ribut suami istri sedikit Karena salah Taruh Sendok Baru bikin Baru bikin teh manis Taruh sembarang Ada semut Dia ngomel It's okay Tapi kita gak pernah ribut Dengan yang Ribut-ribut Kenapa Saya sebagai suami Harus Belajar Orang Di samping saya Harus menikmati Hidup saya Supaya nama krisis Dipermuliakan Amen Hallelujah Ini gak gampang Dengerinnya gampang Dengerinnya gampang Prakteknya ini akan Luar biasa Kamu akan nikmatin Dengan pasangan hidupmu Istrimu Suamimu Akan nikmatin Nanti Dampaknya Kamu akan mempengaruhi Kita semua akan mempengaruhi Banyak orang Kepada kristus Orang akan bisa melihat Ini orang berbeda Kenapa ya orang seperti ini Ini bapak Ini kalau aku ketemu Sama dia kok enak ya Ngomongnya enak ya Nyaman ya Nanti teman-teman Dekat sama kita itu Enak Aku tuh kalau ngobrol Lama kamu gak bisa berhenti-berhenti Kayak begitu Sebenarnya dia menikmatin Tuhan melalui hidup kita Kenapa orang itu Senang sama kita ya Tapi Kenapa banyak orang Suka sama kita Karena ada orang-orang Tentu menikmatin hidup kita ya Sebenarnya mereka Bukan menikmatin kita Dari kita itu Tidak ada yang baik Saya kasih tau Yang keluar dari tubuh kita itu Jelek semua Bau semua Coba tes Yang keluar dari tubuh kita Ada yang bagus gak? Dari mata keluar apa? Dari telinga keluar apa? Dari mulut Apalagi kalau baru bangun tidur Luar biasa Dari hidung Keluar apa? Dari bawah apalagi? Tidak ada yang baik Tapi ketika kita ini Bergaul dengan Tuhan Ada bau harum Yang memancar keluar Yang orang lain itu tertarik Kalau orang tertarik sama kita Sebenarnya bukan tertarik sama Daging Fisik kita itu bukan Dia sebenarnya tertarik dengan Kristus yang manifestasi Melalui hidup kita Ada karakter Tuhan Yang ada nembel pada kita Amin Haleluya God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati